Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel LTV Maaf banget buat teman-teman semua yang sudah lama menunggu update dari channel ini Karena sesuai teman-teman yang pernah lihat di video sebelumnya Itu video kita jelek banget ya dari kualitas audio dan juga videonya Jadi saya sembari nunggu alat-alat ada Saya belum bisa upload-upload lagi untuk videonya Nah sekarang alhamdulillah alat-alatnya sudah ada Dan sekarang kita membuat konten lagi Nah kali ini saya akan membagikan sebuah script Yaitu script mikrotik untuk memisahkan traffic sesuai yang teman-teman minta Kemarin teman-teman banyak sekali yang minta scriptnya Gimana caranya untuk memisahkan traffic suatu situs Sehingga dapat diarahkan ke modem-modem tertentu Nah kali ini saya sudah merangkumnya dalam sebuah Excel Sehingga teman-teman mudah mengaplikasikannya ke mikrotik Oke kita langsung aja menuju ke scriptnya Oke kita mulai masuk saja ke scriptnya Disini saya sudah susun scriptnya di file Excel Jadi teman-teman tinggal copy paste saja Itu sangat mudah sekali ya Tinggal copy paste langsung jalan pokoknya Nah disini ada beberapa hal yang wajib teman-teman isi Yaitu nama interface dan juga alamat IP interface nya Nah disini sudah saya kasih note ya Wajib diisi Jadi teman-teman tinggal isi aja yang ada tulisan wajib diisi Nah sedangkan yang bawah ini ada kosongkan jika tidak memiliki Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki lebih dari satu IP lokal Jadi teman-teman silahkan isi saja disini Oke sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu Mikrotik kita Untuk kita tahu nama interface nya Jadi kita nanti tinggal copy paste kan saja disini Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya Ini adalah bisa traffic Jadi kita memisahkan traffic dari modem yang pertama Kita ambil traffic nya Kemudian kita alihkan ke modem yang kedua Seperti itu ya teman-teman Jadi posisinya saat ini modem 1 itu sudah terinstall Namun masih semua akses internet masuk ke modem 1 Nah ceritanya kita akan mengalihkan Atau kita akan mengambil koneksi-koneksi tertentu ini Yang sudah kita susun mengarah ke modem yang kedua Jadi nantinya traffic nya akan mengambil kuota di modem yang kedua Seperti itu ya teman-teman Oke kita langsung saja kita ke mikrotiknya Ke winbox ya Jangan lupa buka winbox nya Nah disini saya sudah tambahkan modem yang kedua Saya tancapkan di ether 2 Disini ya teman-teman Nah kemudian kita ganti saja namanya ya Supaya kita ingat bahwa di ether 2 ini adalah modem ke Maksudnya modem kita yang pakai untuk bisa traffic Nah disini kita klik double click ya Kemudian kita beri nama ether 2 nya Ether 2 nya kita beri nama ya Nah terserah sih teman-teman mau kasih ether nama apa yang penting kita Mudah dalam membedakannya ya Supaya kita kasih tanda aja lah intinya Oke sebentar saya pakai keyboard Nah disini nah disini saya akan kasih nama sosmed aja ya sosmed Oke sudah kemudian kita klik oke saja Nah disini sudah muncul ya nama ether 2 sosmed Nah jadi ceritanya ether 2 ini nanti kita akan arahkan untuk koneksi-koneksi sosmed Ya kemudian kita Oh sorry kita double click lagi ya kita copykan nama ether nya Kita copy saja yang ini Kemudian oke kita beralih lagi ke file Excel nya Kita pastikan disini ya teman-teman Kita pastikan disini Klik paste Oke sudah masuk ya Kemudian untuk IP nya IP modem Kedua Nah IP modem ini teman-teman pastinya sudah tau ya Modem yang kedua itu IP nya berapa Nah kalau teman-teman belum tau cari tau dulu Atau ganti dulu IP modem yang kedua ini Supaya jangan sama dengan IP modem yang pertama Nantinya kalau sama bakalan bedrock ya Nah disini IP modem yang punya saya adalah 192.168.1.1 Jadi kalau teman-teman IP modem nya berbeda Silahkan isikan saja disini Dengan IP modem Yang sudah teman-teman setting ya Oke lanjut Kemudian kita isikan IP lokal hotspot Nah IP lokal hotspot ini adalah IP yang mengarah ke access point Atau yang ke hotspot kita Kita buka lagi winbox nya Kemudian kita lihat di IP Kemudian addresses Nah disini IP untuk saya mengarah ke hotspot Adalah 10.5.50.1.24 Nah yang ini kita copy kan saja Copy Oke Kemudian kita pergi ke Excel lagi Kita paste kan di bagian ini Paste Nah kemudian yang angka satunya Ini kita ganti menjadi 0 Supaya maksudnya IP-IP yang di bawah 1 sampai ke 255 itu masuk semua ya Jadi kita ubah menjadi 0 Saya hapus dulu Yang saya ganti jadi 0 Oke seperti itu ya teman-teman Oke kalau ini sudah kita lanjut ke bawah Nah disini adalah IP modem 1 Dan yang bawahnya adalah IP modem 2 IP modem 1 ini adalah IP modem yang saat ini dipakai Maksudnya IP yang akses-akses umum Dalam artian udah gampangannya modem 1 lah gitu ya Modem 1 dan modem yang kedua ini adalah modem kita yang untuk bisa traffic lah Nah yang kemudian kita isi modem yang ini Yang pertama dengan IP modem yang sudah Sudah setting teman-teman ya Modem 1 Disini modem 1 saya Yaitu 192.168.5.1 Kemudian untuk modem yang kedua Yang kita bisa traffic tadi Yaitu yang ini ya teman-teman Yaitu 192.168.1.1 Oke kalau ini sudah Nah disini kalau misalkan teman-teman punya Lebih dari 1 IP lokal yang mengarah ke Hotspot Atau mengarah ke PPOE gitu ya biasanya Itu silahkan diisi saja di bagian ini ya teman-teman Diisikan saja di bagian ini Oke kalau ini sudah selesai karena saya cuma punya satu Jadi saya isikan satu aja ini Kita lanjut ke outputnya Jadi ini sudah selesai sudah selesai kita isi kita tinggal copykan saja scriptnya langsung kita pastikan di mikrotik langsung juga jalan teman-teman Enak banget ya langsung jalan gitu Oke langsung kita copy copynya dari sini dari atas sampai ke sini ya teman-teman Ini karena saya punya satu IP saja untuk akses ke IP lokal jadi cuma sampai sini Kalau teman-teman isi nanti bakal disini ada yang 0 ini berubah jadi IP IP lokal teman-teman yang kedua dan yang ketiga ya Jadi saya cuma punya satu jadi saya copy sampai sini saja Klik kanan kemudian copy lalu kita pergi ke Winbox Winbox nah disini kita pastikan di terminal Klik new terminal Oke selesai kita pastikan disini ya Paste saja Oke selesai Setelah itu kita lanjut lagi ya Kita ke Excel lagi Kita copy kan lagi yang bawah ini ya Kopi Blok dulu kita copy Aduh mana nih Kopi Nah ini ya kopi Kemudian kita ke Winbox lagi Kita paste lagi disini Paste Oke selesai ya Kemudian teman-teman tinggal enter saja Oke selesai Sudah settingan kita Oh belum satu lagi ya teman-teman Setelah ini kita pergi lagi ke Excel Kita pergi ke tab yang namanya raw ini ya Raw Kita klik Nah yang ini kita copy kan saja semuanya Kita copy sampai bawah Kopi kemudian copy ya Kita pergi ke Winbox Kemudian kita paste lagi disini Kita enter lagi Enter oke selesai Nah disini sudah selesai sekarang kita tinggal tes saja ya Kita tes saja Kita sambungkan wifi nya ke wifi ini Kemudian kita buka Ke youtube Instagram atau facebook Kita lihat traffic nya akan berjalan ya Di ether 2 ini Nah sekarang masih 0 Karena belum pakai Belum ada yang pakai Nanti kita akan buka Ke youtube Atau facebook ya Kita Pakai voucher dulu Kita login Oke Jadi oh iya Teman-teman Untuk yang belum tahu Aplikasi apa saja sih Yang kita alihkan Teman-teman lihat disini ya Di IP Kemudian firewall Oke disini Kemudian teman-teman Pergi ke tab raw Raw ini ya Jadi disini sudah terlihat ya Apa saja aplikasi yang masuk Yang atau yang kita pindahkan Kita pisahkan traffic nya Itu ada Instagram WA Facebook Kemudian youtube Dan tiktok ya Tiktok Oke Tiktok Jokes Dan lain-lain Sebagainya Nah ini yang kita pisahkan Ke modem yang kedua Oke langsung saja Gak usah lama-lama Kita tes langsung Ke hp nya Oke teman-teman Saya sudah login voucher ya Sekarang kita akan tes Kita buka youtube saja Buka youtube Karena facebook nya Saya belum install Saya belum login Sudah saya install Tapi belum saya login Ya teman-teman Sorry banget Jadi kita gak bisa tes Untuk youtube nya Kita akan tes Eh facebook nya Masa saya Kita akan tes youtube nya saja ya Oke sorry Di like Karena spek nya Rendah banget Bisi saya Oke kita buka youtube saja Teman-teman Teman-teman Perhatikan di bagian Ether 2 ya Seismet ini Teman-teman perhatikan Oke kita langsung Play saja Ya sudah terlihat Ya teman-teman Jadi ada traffic Di ether 2 Sorry Nah disini Sudah ada traffic Terlihat Nah kan kelihatan Ya teman-teman Jadi sudah masuk Untuk koneksi youtube nya Kita sudah alihkan Ke ether 2 Jadi disini Script nya sudah jalan Dan sukses Ya teman-teman Oke seperti itu ya Lihat Sudah ada Sudah ada ya teman-teman Oke seperti ini ya Oke sudah cukup ya Kita Sudah sukses Untuk settingan nya Oke sekian dulu videonya Semoga skrip yang tadi Saya bagikan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax